Intro Di Tangerang Selatan berdiri sebuah rumah asri yang dikelilingi dan diisi beragam tanaman. Pemiliknya adalah Ida Amal. Tak hanya rimbun dengan pepohonan, rumah Ida juga menerapkan konsep urban farming atau pertanian urban. Urban farming merupakan kegiatan bercocok tanam secara mandiri di wilayah perkotaan. Keketan ini biasa memanfaatkan lahan terbatas di dalam rumah. Permisi Ibu Ida. Hai. Dari luar rimbun ternyata dalamnya lebih asri lagi. Percaya itu. Harus makin rimbun. Seperti Ibu Ida. Keketan ini mau pengen lihat apa ini? Ada apa saja Ibu? Ada tanaman apa saja Ibu? Kalau di sekitar sini ada tanaman margisa. Ini ada margisa yang jatuh nih. Ini udah kuning. Ini tanaman margisa yang sengaja saya tanam di pagar. Ini tanamannya. Ini yang masih ada di pohon. Jadi dari hijau ke kuning. Dari hijau ke kuning. Dan rasanya ini manis-manis segar. Biasanya kita buat untuk jus atau buat sirup. Sirupnya enak sekali. Ini panennya all year long setahunan? Ini bisa sepanjang hari. Sepanjang musim ya. Jadi bukan sepanjang hari. Ya kapan-kapan kita mau panen-panen aja. Oke. Ini apa ya Ibu? Nah ini adalah herbal. Ini namanya tanaman pegagang. Pegagang. Ya tanaman pegagang ini sengaja saya buat liap supaya dia nyaman aja. Terus saya bisa memanfaatkan suatu-atu. Dia bisa digunakan untuk satu, untuk kecerdasan. Anak-anak ya terutama. Terus menjaga stamina yang pasti. Itu bisa buat tank, bisa dicampurkan untuk smoothies. Terus bisa dikeringkan juga. Diminum untuk dalam bentuk serpuk. Enaknya berarti kalau lagi butuh tinggal petik di depan. Itu pentingnya kalau kita punya tanaman di halaman rumah. Urban farming ya. Nah ini ada blimbing, ada tanaman-tanaman lain. Di atas saya masih punya banyak lagi tanaman. Oh boleh yuk kita lihat ke atas ya Ibu ya. Siap yuk. Ini adalah contoh tanaman sayuran yang ditanam di dalam pot. Ini adalah tanaman lubat. Baru pindah semeyan. Terus ini ada tanaman cabai. Ini saya baru mencoba untuk menanam bawang bombay. Terus ini membutuhkan suhu tertentu. Nah kalau ini adalah lokio. Lokio itu jenis bawang. Terus ini ada kucai. Terus ini ada daun bawang. Nah daun bawang ini gampang banget cara nanamnya. Dan kita bisa gunakan sewaktu-waktu. Kayak kucai kita mau bikin omelet gitu ya. Apa namanya daun bawang juga gitu. Setiap saat kita bisa petik. Kita bisa tanamnya. Nah menggunakan vertikal garden. Selain area rooftop yang dimanfaatkan untuk bertani. Rumah Ida juga dikelilingi ruang terbuka hijau. Yang berfungsi sebagai area berkebun. Dan daerah resapan air. Bu Ida ini saya lihat ada banyak sekali tanaman di sini. Per hari butuh waktu berapa lama untuk merawat beragam macam tanaman yang ada di rumah ini? Kalau saya mengerjakan sendiri bisa 4 sampai 6 jam. Jadi biasanya kalau kita merawat begitu kan gak hanya sekedar menyiramnya gitu. Biasanya kalau sudah lihat, oh ini kok ada yang sudah harus diganti medianya, harus ditambah medianya, harus dipupuk. Itu membutuhkan waktu minimal 4 jam. Ada tanaman favorit mungkin Bu Ida? Tanaman favorit? Saya tidak punya tanaman favorit. Semua favorit mungkin? Karena semuanya saya suka gitu. Bu Ida manfaat urban farming apa saja yang Ibu Ida rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pasti tinggal di rumah itu terasa nyaman. Itu satu ya. Tingkat kesehatannya juga meningkat. Jadi mungkin kalau saya dulu tidak mengubah kondisi rumah menjadi lebih hijau gitu. Saya punya beberapa penyakit yang ada kecenderungan untuk mempunyai penyakit degeneratif gitu. Nah, dengan kondisi lingkungan yang baik, terus pola makan yang akan ikut menjadi baik, terus kecenderungan kita untuk memperhatikan lingkungan hidup kita, itu membuat tingkat kehidupan kita menjadi baik. Bu Ida kenapa memilih area rooftop untuk dijadikan pusat urban farming di rumah? Nah, ini kenapa sih pakai rooftop? Karena keterbatasan lahan. Awalnya, awalnya seperti itu. Keterbatasan lahan. Yang kedua adalah keterbatasan mendapatkan sinar matahari. Nah, sinar matahari ini penting banget untuk tanaman sayuran. Terutama tanaman sayuran. Tanaman sayuran ini butuh sinar matahari sekitar 8 jam. Sehingga kalau tanaman sayuran kita kekurangan sinar matahari, dia tidak akan tumbuh dengan baik. Memang kalau kita nanam di rooftop, punya tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Agak lebih tinggi. Karena suhu di rooftop jauh lebih tinggi dibandingkan suhu di halaman rumah. Nah, suhu yang tinggi ini kita harus antisipasi. Salah satunya adalah bagaimana kita menurunkan suhunya dulu, baru kita melakukan tanam secara massal. Rumah ini berdiri di atas lahan seluas 225 meter persegi, dengan luas bangunan 330 meter persegi. Menurut arsitek Sigit Kusuma Wijaya yang membangun rumah Ida Amalidi, perencanaan memakan waktu hampir satu tahun dan pembangunan sekitar dua tahun. Konsep urban farming sudah diterapkan Sigit dan Ida sejak tahap perencanaan. Saya menamakannya food self-sufficiency house, atau rumah yang bisa mandiri pangan. Mandiri pangan karena memang mempunyai banyak area atau fitur tadi tentang urban farming. Jadi urban farming itu bisa dimanfaatkan di mana saja dengan metode apa saja. Jadi misalnya di area yang di atas tanah, itu secara konvensional bisa. Kemudian dengan adanya rice bed, kayak misalnya di fitur-fitur depan itu, dekat pager itu ada rice bed yang tinggi, itu pun juga bisa. Selain itu juga di atap, itu kita terapkan rooftop garden. Dan itu memang dari awal kita konsepkan, kalau memang karena di lahan, di level tanahnya itu sudah terbatas, dan dianggap mungkin kurang, akhirnya kita mengalokasikan lahan di atas, di rooftop untuk area berkebun juga. Dan itu memang kita benar-benar bikin semacam bug ya, untuk tanahnya itu benar-benar ditaruh di atas. Jadi bukan hanya pot-pot saja, tapi kita bisa berkebun dengan tanah langsung, tapi di atas atap. Berkat urban farming dalam rumah, Ida mengaku tak pernah takut kehabisan sayur. Ketahanan pangan dalam rumah dan hunian yang asri adalah sebagian manfaat urban farming yang banyak diminati masyarakat. Namun, urban farming membutuhkan dedikasi yang besar, karena harus sering diawasi dan dirawat. Karmel Mursalim, Wahyu Romadon, Tangerang Selatan, Panten.